Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً ini surah apa ini? Ar-Rahman, ayat berapa ya? 46 dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhan jannetan dia akan diberikan dua dua surga surga dunia dan surga akhirat dua surga itu surga dunia dan surga akhirat para ulama menyatakan maksudnya surga dunia itu engkau dibuat ni'mat ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad s.a.w. jadi sama solat ni'mat ngaji Quran ni'mat bangun malam ni'mat sedekah ni'mat berbuat baik ni'mat sama yang maksiat kagak enak itu surga dunia jadi jangan salah dalam mengartikan surga dunia surga dunia itu bukan rumah mewah bukan mobil mewah belum tentu surga dunia itu kenikmatan kamu berbuat ta'at kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad siapa yang ngasih kenikmatan itu ya Rabbul Alamin Allah yang ngasih ada orang tiap hari ngaji Quran sampai gak ada waktu pengen jangan kan mau nonton film nonton berita gak ada waktu nonton berita gak ada waktu baca berita-berita itu gak ada waktu dia buah cukuran terus mungkin ini orang kesiannya gak ada istirahatnya itulah istirahatnya dia Allah udah kasih sama dirinya kenikmatan berzikir kepada Allah itu surga dunia itu ada orang duitnya banyak duitnya banyak ini banyak ini apa ini ini apa ini duitnya banyak Masya Allah Tabarakallah tapi hidupnya sederhana kalau kita lihat handphonenya handphone jadul yang gak ada internetnya terus pakaiannya mungkin biasa sederhana tapi dia bantu orangnya kuat sedekahnya kuat bantu ini bantu ini bantu adiknya bantu kakaknya bantu orang tua bantu fakir miskin bantu kesantren ini tapi duitnya banyak tapi dianya buat dirinya sendiri gak gak mahal gitu mungkin orang sekilas ngeliat ini orang nyiksa diri nih benar gak ini orang nyiksa diri nih sekilas nih orang ngeliat kan begitu buat dirinya dia kagak gunain tapi buat orang banyak dia keluarin ternyata para hadirin setelah kita menyelami dunianya orang ini ternyata dia termasuk orang yang lagi dianugerahkan surga dunia oleh Allah kenikmatannya pada amal soleh ya salam ada orang dapet siksaan dunia tau dapet siksaan dunia baru beli handphone sebulan pengen handphone yang baru lagi itu kan siksaan dunia mobilnya masih bagus sudah mau ganti lagi akhirnya saking maksain duitnya gak ada mutang lagi masa kayak begini mutang lagi punya rumah sudah bagus pengen digedein lagi kagak ada duit mutang lagi ini orang disiksa sama dunianya tapi antum semua Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberikan surga dunia oleh Allah dan surga akhirat kalau mau dapat itu kuncinya ada di surah al-Rahman ayat 46 ayo baca setelah saya dan bagi siapa yang betul-betul yang betul-betul takut nanti akan menghadap Tuhannya Allah karunia akan baginya dua surga surga dunia dan surga akhirat sudah antum sekarang jangan terlalu takut dengan apapun fokus aja takutnya sama Allah fokus aja takutnya sama siapa Allah bencana siapa yang bisa kelarin Allah siapa yang bisa hilangin penyakit Allah siapa yang bisa menghindarkan orang dari penyakit Allah fokus aja takut sama Allah apa yang Allah larang jangan dikerjain apa yang Allah suruh amalkan fokus aja takut sama Allah Allah karuniakan bagimu surga dunia surga akhirat dan ini firman Allah dalam surah ar-Rahman ayat berapa 46 ya salah yang dia bilang ya salah fokus aja takut sama Allah jadi begitu ada panggilan Allahu akbar Allahu akbar panggilan azan tinggalin udah semuanya hatta lagi meeting meeting sama siapa lagi meeting sama bos bos maaf bos Tuhan aneh lagi manggil bos Assalamualaikum sholat tinggalin takut sama fokus takut sama Allah surga dunia Allah kasih dan surga akhirat Tuhan takut sama di